You guys welcome back, balik lagi sama gue disini dan di video kali ini kita bakalan main game World Warship PC lagi dimana ini cukup banyak request dari kemarin banget main game World PC lagi, oke sekarang gue main ini lagi dan di kemarin di video sebelumnya mengenai KRI Rian ya, kemarin gue upload itu dan itu cuma gameplaynya aja dan cukup banyak yang request untuk cobain kapal KRI Gajah Mada setelah gue cobain si KRI Rian ini ya gue gak tau bener gak tau gak ini bener namanya KRI Gajah Mada cuman kalau di gamenya ini gak ada KRI nya ya, cuman Gajah Madanya aja dan katanya sih ini kapal, kapal Indo cuman ini dari Unisovet asalnya asal-asalnya dari Unisovet, sama kayak dengan si Rian ya gue gak tau pasti cerita lengkapnya kayak gimana cuman katanya yang gitu ini kapal dari Unisovet cuman berubah nama kada-kada ke Indo jadi Gajah Mada gak tau dibeli, gak tau dikasih, gak tau gimana guys cuman buat kalian yang tau kalian boleh tulis di kolom komentar nanti gue baca biar nambah pengetahuan sedikit-sedikit ya guys ya oke disini kita bakal langsung aja masuk gameplaynya dan btw Gajah Mada ini dia masuknya kelas destroyer tier 7 ya kalau gak salah ya, dan biar gak banyak bacot kita langsung saja mulai saja ke gameplaynya guys ya oke guys ini udah masuk di gameplaynya dan seperti biasa sebelum kita lanjut berlayar kita gunakan headset dulu biar enak ya oke ini sudah di gameplaynya dan seperti yang gue bilang ini ke apa kelasnya destroyer tier 7 ya dan ini penampakannya si Gajah Mada guys ya mantap-mantap ya coba kita tes klakson dulu seperti biasa suaranya imut ya untuk klakson ini ya mantap-mantap oke kita coba kesini ini kelas destroyer guys tapi kok ngomongnya bahasa jepang ya komendarnya ya ini gapapalah buset oke kalau pakai destroyer agak ngebut ya guys saya bisa ngedrip juga kapalnya ya buset ini senjatanya keren sih cuman karena tangga segala skinnya ya oke kita langsung saja kita main di tier 7 nih guys oke gimana ya maksudnya mantap boy suaranya boy terpedanya belum bisa dipakai ya ini kalau G apa ya G oh gue pencet G apa itu guys apa itu ya itu kayaknya buat superin ya udah nyampe wui dan kalau pakai destroyer kita bisa ngeluarin asap ya itu smoke ada huruf T ya kita tekan T nanti keluar smoke guys gue jarak banget pakai destroyer di game ini soalnya lebih ke betalship atau cruiser oke oke ok waduh waduh gagak nyampe guys waw jauh banget ya tetap saja dibuat pake destroyer kita bisa pake ngedrip ya hancas nge-drip nge-drip ya mantep guys kuset waduh oke gak kena anjir oke nice udah gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa dia nyampe gak nyampe waduh torpedo itu ya buset untung gak kena ya inilah enaknya pake destroynya gampang banget ngindarin torpedo ya karena linca banget guys ini kapal buset dimana nih oke disitu dia guys oke lolos lagi dari gempuran dari sebuah torpedo ya kita bales guys gampang gampang agak agak ribet ya main destroy ternyata agak cepet mainnya ya gak bisa nyantui ya oke kena ini kena sih kena torpedo nih kapal ini oke nice kenapa nih detership itu ya musetnya kapal kecil banget coy nih kamikaze eh kamikaze 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 oke gak kerasa ya kamikaze anska kayaknya memang sakitnya di torpedo ya destroyer ini kodin meriamnya gak kurang kerasa lebih ke membakar-bakar aja ya dari hainya oke tapi kita poin menang jauh sih ini harusnya bisa menang sih kilometer guys wait 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 sakit sakit boy aduh gua kemana gua offset nih kayaknya nih Astaga bener dong mati detonation Aduh boy mati gua anjir pake destroyer cok udahlah emang harus mati kayaknya guys ya sumpah gua jarak banget pake destroyer sih belum terbiasa lebih biasa pake battleship atau apa namanya cruiser karena kalau battleship lebih apa ya main belakang ya kalau destroyer memang harus agak maju apalagi buat torpedo nya itu ya kalau dari ngandelin main cannon nya emang kurang keras kaya katanya memang lebih untuk ngebakar-bakar aja sih ngebakar kapal musuh pake hae dan kalau udah enak pake torpedo nya memang demiknya paling gede di torpedo sih itu karena gua pun sering mati pake torpedo kalau pakai battleship ya oke kita langsung luar aja nah itu dia guys ya gameplaynya udah selesai kita coba sih kary gajah mada atau gajah mada dan kita lepaskan headset dulu dan menurut gua gajah mada ini ya menurut gua tuh kapalnya sendiri memang enak ya apalagi dia speednya kencang manovernya enak buat ngindarin torpedo itu menurut gua masih masih gampang lah ya masih bisa nggak seperti pake cruiser ataupun battleship pengalaman gua pake battleship atau cruiser itu ngindarin torpedo itu bener-bener agak sulit apalagi kan speednya pada pelan terus manuvernya pun nggak apa ya nggak ringan lah ya beda sama destroyer bener-bener jauh banget bedanya karena memang destroyer ini selain cepat juga dia manuvernya enak banget berat ngindarin torpedo bener-bener easy banget lah yang nggak terlalu sulit seperti pake cruiser ataupun battleship dan mungkin itu aja buat video kali ini kita cobain kajah mada dan ini menuhin request dari kalian juga pas kemari gua coba karirian di gameplaynya dan kita udah cobain gajah mada juga mungkin kita next kita coba kal cobain untuk Siliwangi kayaknya kita masih cobain kapal-kapal yang berbau Indonesia dulu ya Siliwangi karirian dan juga gajah mada tinggal satu lagi Siliwangi mungkin nanti kita next video bakal cobain si Siliwangi guys ya sorry banget tadi gameplaynya kalah ya karena memang susah gue juga jarabat pake destroyer dan belum biasa pake destroyer jadi memang harus butuh pelatihan dan pelatihan adaptasi lah ya ibaratnya kayak gitu ya Oke begitu aja buat video kali ini thank you banget yang udah request untuk cobain gajah mada dan udah nonton like comment share dan subscribe tentunya dan kalau kalian ada pertanyaan atau kalian ada syarat tulis aja di kolom komentar di bawah nanti pasti gua jawab pertanyaan yang memang harus dijawab ya guys ya oke so to next time dan bye bye semuanya ciao ciao